Bagaimana hukumnya melakukan transaksi pembelian mobil dari suatu perusahaan pendanaan syariah? Sistemnya mereka membeli barang dari orang lain sesuai dengan permintaan kita, pemilik, dan mobilnya juga kita yang carikan. Kemudian mereka menjualnya secara kredit kepada saya, secara kredit dengan keuntungan tertentu beberapa persen sesuai yang mereka tentukan. Itu boleh dengan empat syarat. Boleh dengan empat syarat. Syarat yang pertama, barang yang dibeli itu, barang yang akan ditransaksikan, yang dicarikan oleh orang yang mau beli mobil itu, itu barang harus dibayar dulu dan dimiliki dulu oleh pihak pemodal. Setelah masuk ke dalam kepemilikannya, baru melakukan transaksi. Syarat ini penting karena Nabi bersabda, Kamu jangan menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu. Harus dia miliki dulu, ada di sisinya, baru dia lakukan transaksi. Syarat yang kedua, kalau terjadi kerusakan pada mobil tersebut, sebelum dia melakukan transaksi dengan pihak pemesan, maka risiko kerusakan, segala risiko yang muncul, itu ditanggung oleh pihak pemodal. Itu syarat yang kedua. Misalnya saya pesan mobil tadi, penanya tadi ya, carikan mobil sudah pihak pemodal, oke sudah, nanti kita transaksi. Tapi belum sempat transaksi, mobilnya terbakar atau tercuri. Maka itu bukan ditanggung oleh pemesan, ditanggung oleh pihak pemodal. Kemudian syarat yang ketiga, kalau misalnya si pemesan membatalkan untuk membeli, membatalkan niatnya membeli, maka dia tidak boleh dipaksa untuk membeli. Misalnya dari kasus yang disebut tadi contoh ya, sudah carikan mobil. Oh ini mobilnya saya cocok, diberikan kepada si pemodal. Oke pemodal saya beli dulu, nanti kita transaksi pekan depan. Si pemodal sudah selesaikan semua, dia beli mobilnya, pekan depannya, ternyata si pemesan berkata, oh kayaknya saya tidak jadi beli. Saya tidak jadi beli. Saya ada keperluan lain. Nah kalau dia tidak jadi beli, tidak boleh dipaksa untuk membeli. Nah itu baru benar, real dia mau kerjasama. Apa yang mau jual beli. Sob kalau dia tidak beli, orang ini si pemesan tidak beli, dia bisa jual kepada pihak lain. Nah itu baru pebisnis namanya. Baru pebisnis. Nah itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, diakat transaksinya, tidak boleh ada ketentuan, kalau terlambat, dia harus didenda. apapun alasannya, dendanya bukan untuk kami, ini untuk disalurkan ke orang miskin, kebaikan, itu tidak diperbolehkan. Tetap kalau diambil denda, itu namanya riba. Kalau termenuh empat syarat ini, maka itu tidak ada masalah. Kapan tidak terpenuhi, maka itu masuk ke dalam hal yang diharamkan. Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya. wa'allahu ta'ala ala. Terima kasih. Terima kasih.